Ikon Taman Hiburan Rakyat di Kota Solo yaitu Taman Sriwedari yang terletak di jantung Kota Solo masih memiliki tempat di hati para wisatawan. Taman hiburan yang berdiri 32 tahun lalu itu sangat populer di era tahun 80 hingga 90-an. Tak hanya menyediakan wahana permainan, THR Sriwedari kerap menjadi ajang konser musik. Namun terhitung tanggal 4 Desember mendatang, Taman Hiburan ini akan direvitalisasi. Praktis, beragam kegiatan di lokasi ini akan dihentikan sementara. Meski setuju dengan keputusan Pemkot Solo, para pedagang dan masyarakat di sekitar lokasi berharap keinginan mereka beraktifitas di taman ini tetap diakomodir. Dan ke depan mudah-mudahan Sriwedari ini memang menjadi pusat dari pariwisatanya Kota Solo itu harapan kami dan juga bisa meningkatkan pendapatan dari masyarakat terutama di wilayah Sriwedari. Warga masyarakat dan pedagang berharap dengan revitalisasi Taman Sriwedari ini, kawasan Sriwedari bisa menjadi tempat wisata yang lebih baik lagi. Ganu Nugroho Adi melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.